Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di konten kandang Domba Saung Tani Pagi ini Alhamdulillah Saya pas datang ke kandang pagi-pagi anak domba sudah lahir dengan normal ya Tapi ketika diperhatikan ada beberapa kendala yang merupakan bagian dari seni peternak Makanya konten yang saya buat ini situasional sesuai kondisi yang saya temui atau saya jumpai ya Kebetulan pada pagi ini konten kita ini adalah bicara tentang resiko darah ya Atau indukan yang mulai belajar produksi Karena apa? Karena ini sangat sering kita jumpai walaupun persentasenya sangat kecil Artinya 1-2% saja dari sekian indukan yang kita pelihara Masalahnya di mana? Tentang resiko darah Pertama Resiko darah yang sesuai ada di kandang saya ini adalah sifat keibuannya yang kurang ya Kalau dari genetik, genetik ini sudah bagus Genetik jalur murni Kemudian Cara melahirkan anaknya juga beranak normal Ini anaknya sepasang, sajodo, jalu, bikang, pamiarsa Kemudian Melahirkannya juga normal Bahkan saya datang ke kandang sudah Ada dua ekor anak domba ini sudah Sudah pingin menyusu begitu ya Dan keluar balinya juga sudah normal Sudah kita buang Berarti secara proses melahirkan Secara membentuk anak ya Motif dan lain sebagainya Ini tidak masalah Genetiknya bagus Hanya resiko darah Selain itu Ada dua kemungkinan Selain Biasanya Sifat keibuannya masih belajar mengurus anak Ini kan Anaknya Tidak mau Diurus ya Dia lari ketika anaknya mendekat Ini bukan masalah Apa Masalah Di Alat reproduksi Seperti darah yang lain ya Darah yang lain itu kadang-kadang Karena Dikawinkan sebelum umur satu tahun Belum dewasa tubuh Ketika anakan Air susunya tidak keluar Itu faktor darah ya Karena belum dewasa tubuh Baru dewasa kelamin Tapi kalau ini Dewasa kelamin sudah Dewasa tubuh sudah Melahirkan genetiknya juga bagus Anak-anaknya juga balung-balungnya Atau tulang-tulangnya gardel Jadi anak-anaknya Nanti akan bongsor Padahal anaknya satu pasang Ini sajodo Jalubikang Tapi tuh Ini disingkirkan Ini juga sama Yang satunya lagi Disingkirkan Ini tidak mau mengurus anak Istilahnya Galak ke anak Sama seperti manusia kan Banyak ya Yang Hanya buat anak saja Kemudian anaknya Dibiarkan Diurus sama orang lain Itu banyak yang begitu Ini Ini menjadi Fil'an ami La ibrotan Jadi pada Ingon-ingon Yang kita pelihara Atau ternak Yang kita pelihara Ini ada juga pelajaran Yang bisa diambil Sama lah seperti Kasus-kasus pada Tuh Disingkirkan Pada Kita Manusia Pada umumnya Itu kasusnya Kemudian Kita solusinya apa Solusinya Ketika sudah Beberapa kali Kita coba Untuk disusukan Tapi Induknya Tidak mau Kemudian Kita Lakukan Pemerasan Pemerasan ini Diperah air susunya Seperti ini Jadi ini untuk Mengambil kolestrum Kolestrum ini Sangat penting Bagi pertumbuhan Anak domba Jadi sebelum Dikasih susu yang lain Susu pengganti Harus dikasih dulu Susu kolestrum Atau susu yang Mengandung Antibodi Bagi tubuh Anakan domba Atau cempe Karena apa Karena ini akan Tahan Nanti Anak dombanya Terhadap Serangan Hama Serangan penyakit Dan lain sebagainya Hama penyakit Begitulah Umumnya Menyebutnya Begitu Kalau sudah Mendapatkan Susu kolestrum Ini warnanya Berwarna Putih Kekuning-kuningan Indukan darah Biasanya Kalau dia masih Geli Atau Getek musuhan Kalau sudah diperas Biasanya Kesananya Mau menyusui Tapi ini Tidak mau Karena memang Sifat Keibuannya Kurang Akhirnya Kita berikan Susu kolestrum Ini Untuk Diberikan Ke Anakan domba Di dot Untuk Antibodi Tubuh Anak domba Itu sendiri Kalau tidak Mendapatkan Kolestrum Dulu Biasanya Kesananya Hidup Si hidup Kadang-kadang Usia 2-3 bulan Atau 4 bulan Itu kadang-kadang Lemah Tiba-tiba Terserang penyakit Kemudian mati Tapi Kalau dapat Kolestrum Dulu Dari awal Biasanya Daya tahan Tubuhnya Anak domba Itu kuat Begitu Pemirsa Ini pengalaman Mungkin ada pengalaman yang lain Bolehlah Di share Di pengalaman Di komentar Di kolom Komentar Makanya Kolestrum ini Disediakan Atau tersedia Pada indukan itu Selama 1-6 hari Biasanya Seminggu Biasanya Tapi ada juga Yang 1-3 hari Tergantung Bagaimana Produksi Air susu ibunya Kalau ini kan tidak masalah Asinya besar Berarti Dewasa tubuh Kemudian genetik Menurunkan Asinya subur Hanya masalahnya itu saja Resiko darah itu Dan apakah ini akan berulang Pada anak berikutnya Kadang-kadang tidak Kadang-kadang Anak pertama ini Begini Tapi begitu Mengusui yang berikutnya Bagus ya Begitu Akhirnya Anak yang Sepasan ini Nah ini yang betina Akan dipelihara oleh Kakak saya ya Abang Abang saya Nah ini yang jantan Yang betina Yang bless Karena sayang Karena ini Tulang-tulangnya tuh Balung-balungnya Gede Pemirsa Dan Alhamdulillah Sudah Langsung Merespon ya Mau Menyusui Dan ini Banyak yang Menanyakan Kalau sudah Begini Disusuinya Dengan susu apa Kalau saya disini Karena banyak Peternak sapi perah Jadi saya disini Tinggal beli Asi Asi pengganti Ke para peternak Susu sapi Dan dikasihkannya Ini berupa Susu segar Karena itu Yang terbaik ya Kalau susu formula Apakah bisa Bisa Tapi harganya Mahal Karena kebutuhan Sampai usia Seperti si Hoki Sikimi Satu pasang Sajodo Sampai usia Tiga bulan itu Kurang lebih 200 liter Habisnya Jadi 200 liter Kalau harga 10 ribu Disini per liter Sudah Ya hampir 2 jutaan ya Apalagi Kalau pakai Susu formula Susu formula Yang kemasan Seperti SGM Dan lain sebagainya Yang bermerek Di Supermarket Ya akan Lebih mahal lagi Ini kita panaskan Setelah menyusui Itu pamiyarsa Kita berdirikan Selama kurang lebih 5 sampai 10 menit Kalau 5 sampai 10 menit Aman Tidak ada masalah Tidak jatuh Tidak lemah Berarti normal Ini Insya Allah Kesananya Akan sehat Yang domba ini Kita sengaja Dipanaskan Setelah disusui Diberdirikan Kita lihat Respon perkembangannya Kalau badannya menjadi hangat Kemudian Setelah hangat Dia bisa bertahan Berdiri Lebih dari 5 sampai 10 menit Berarti Tidak lemah Anak ini akan sehat Dan insya Allah Begitu Pamiyarsa Tentang situasi Kondisi yang terjadi Di kandang kami Hari ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Wawasan Menjadi bahan Bahan Masukan Atau bahan Pengalaman Bagi yang Mendapatkan indukan Yang seperti Tadi Kita masukkan Kedus Pamiyarsa Ini akan dibawa Oleh Abang saya Untuk dipelihara Disusui Dengan susu Pengganti Didot Wayahna Ujang Nyai Papisah Ini akan dibawa Karena indukan Yang Induknya Ya sifat keibuannya Galak Galak ke anak Tidak mau ngurus Anak ya Seperti tadi Kalau sudah ini Baru dia Merasa kehilangan Tapi Manggil-manggil Masa kehilangan Tapi Kalau ada Didiamin saja Malah disingkirkan Begitu Pamiyarsa Pokoknya Salam ngarit Salam Beternak Mangga jadi Beternak Inilah seni Beternak Yang harus kita Lalui Beral Ujang Nyai Merulus Dugi Kak Agen Demikian Pamiyarsa Semangat terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh